Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mengangkat potensi desa wisata melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Selain memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan, desa wisata juga membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru Ekonomi Kreatif. Pengembangan potensi wisata di tahun 2022 ini menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Langkah strategis terus diupayakan sebagai bagian dari recovery sektor Pariwisata di tengah pandemi ini. Salah satunya berupaya mengangkat potensi desa wisata melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dimana desa wisata menjadi alternatif tempat berlibur bagi wisatawan. Oleh karenanya pengembangan desa wisata perlu didorong agar semakin maju, sehingga semakin diminati oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Selain memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan, desa wisata juga membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru Ekonomi Kreatif. Hari ini kita kick off pendampingan SDM desa wisata bukan sendiri, tapi menggandeng 16 komunitas dan juga perwakilan dari 20 perguruan tinggi. Nah ini yang kita harapkan ke depan menjadi program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Di sisi lain guna menggali potensi desa wisata di dalam negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program pendampingan sumber daya manusia desa wisata yang akan dimulai pada 1 Februari hingga 28 Februari 2022 mendatang, yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat di desa wisata. Dari Lisa Oktaviani, Carol Arifin, Tim Liputan, IDX Channel. Strategi meningkatkan minat kunjungan ke desa wisata ditempu dengan cara inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Hal ini diakini dapat menarik minat wisatawan dengan potensi membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru di desa wisata tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap menggelar pendampingan sumber daya manusia desa wisata yang dimulai 1 Februari hingga 28 Februari 2022 mendatang. Dengan tujuan meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat di desa wisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemen Parekraf Wisnu Bawa Tarunajaya menegaskan bahwa langkah pendampingan SDM desa wisata ini merupakan upaya strategis dalam pemulihan dan membangkitkan perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi. Di mana pendampingan dan pengembangan SDM desa wisata perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di desa agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan dengan pemanfaatan teknologi digital. Di akhir tahun 2024 itu sebanyak 244 dan kita sebenarnya sudah mengawali di tahun 2021 67 desa wisata, kita tambahkan perguruan tinggi 20 desa wisata menjadi 87. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.